Pagi semua, hari ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan ke salah satu situs sejarah ya di Lombok, tepatnya di Lombok Barat. Di situs sejarah ini juga sudah termasuk salah satu warisan cagar budaya Indonesia, tingkat nasional ya. Sebelum itu aku mau kasih hibuan ke kalian, karena sekarang masih masa pandemi, jadi aku pakai masker ya, karena harus pakai masker untuk menjaga penyebaran virus, dan jangan lupa sanitizernya juga. Sekarang, aku mau mulai ngajak kalian buat jalan-jalan sekalian belajar sejarah dan budaya di tempat ini. Oke, setelah kalian masuk dari pintu yang ini, kalian bisa lihat ke arah kiri, di situ itu ada papan denah ya, di papan denah ini kalian bisa lihat peta, petanya dari taman ini, dan kalian bisa lihat spot-spot apa aja yang ada di sini. Di sini ada keterangannya, ada luas segala macamnya di sini. Kalian bisa lihat ya, terus sekarang coba kita ke arah sini, kita bakalan, aku mulai jelasin dari sini aja kali ya, aku mau jelasin dulu ya sedikit tentang situs ini sama latar belakangnya. Nama situs ini itu disebut Taman Narmada. Tapi dalam pengucapan orang sini, biasanya akhiran A itu dibahas jadi E, jadi Narmada gitu kan. Narmada itu adalah salah satu anak sungai Gangga di India yang disucikan oleh umat Hindu. Terus, mungkin alasan kenapa dia di sini dinamakan Narmada, karena banyak kolam kan, banyak kolam. Dan memang dalam ritual kepercayaan agama Hindu itu air atau tirta itu sangat penting, atau dia sangat disakralkan. Maka mungkin dia mengambil nama, sesuatu nama anak sungai Gangga untuk mensakralkan tempat ini gitu. Dia mau mensakralkan, karena memang di tempat ini salah satu agendanya juga, agenda tahunan dari raja yang datang ke sini itu adalah melakukan upacara pekelem. Tadi aku udah jelasin sedikit sejarah tentang penamaan tempat ini ya. Sekarang aku mau jelasin ke kalian sedikit tentang sejarah tempat ini. Tempat ini dibangun pada masa kejayaan kerajaan Mataram dari dinasti Karangasem. Pembangunannya kalau nggak salah selama 27 tahun yang didirikan oleh dua orang raja, yaitu Igusti Ketut Ngurah Karangasem dan Igusti Gede Karangasem. Kalian mungkin nanya ya, kenapa di sini itu dibangun bangunan berkiri tradisional Bali. Karena memang pada waktu itu, Lombok dikuasai sama kerajaan Karangasem dari Bali. Lebih tepatnya pada 1740, sebagian besar Lombok sudah dikuasai dan kerajaan-kerajaan sasak asli sudah ditundukkan ya. Tapi kekuasaan Karangasem pun tidak bertahan selamanya, karena pada tahun 1890-an akhir kekuasaan Karangasem di Bali jatuh ketika tentara Belanda datang ke Mataram atau ke Cakra untuk menghancurkan Puri Ukirkawi atau Puri Utama Istana Raja yang di sana. Setelah itu, mereka setelah itu kerajaan Karangasem digantikan oleh penguasa Hindia Belanda untuk menghasilkan Lombok. Sekarang aku mau jelasin ke kalian wilayah yang ini ya, karena di sini itu terbagi atas beberapa halaman, wilayah, taman, dan lain sebagainya. Di sini itu disebut halaman Mukedas. Di halaman Mukedas itu ada beberapa bangunan, yaitu dua balai loji, satu balai terang, dan satu sanggah kerajaan ya. Tapi balai loji yang di depan balai terang ini sudah tidak asli lagi karena sudah dipugar. Balai loji yang asli itu bentuknya seperti yang di sini, dekat gerbang masuk. Fungsi balai loji itu sebagai tempat raja sama permensurinya pas datang ke sini ketika musim panas. Karena taman ini dipakai sebagai tempat perisatan pada saat musim panas ya. Salah satu nama lainnya juga itu istana musim panas. Mereka di sini untuk beristirahat dari panasnya puri yang dicakri yang disebut puri ukir kawi. Balai loji ini tempat mereka tidur. Terus kalau sanggah kerajaan ini tempat mereka pemujaan terhadap roh-roh leluhur kerajaan. Yang di sini disembah itu Trimurti sih, siwa Wisdu Dambrahma. Terus untuk balai loji yang di dekat balai terang itu sekarang sudah dibuat kayak semacam kuantilan ya. Kuantilan dengan berbagai motif kalau kalian lihat di sini ada motif pelora, lebih ke motif pelora sih. Motif bunga-bungaan, spades, motif segitiga. Kalau yang dari aku baca ya arti-arti dari motifnya ini lebih ke arti kebijaksanaan kepemimpinan, Kepatuhan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, dan kalian kasih sayang. Kalau nggak salah sih aku baca di jurnal kayak gitu. Nah yang di sini tuh balai terang. Di bagian bawah tuh, dari bagian bawah rumah ini ada dua ruangan lagi. Satu gudang dan satu tempat tinggal budak atau dalam bahasa di sini biasanya disebut panjak ya. Nah, kita kalau naik ke sini tuh, kita bakal lihat dua ruangan. Dua ruangan ya. Ada dua ruangan. Di sini juga tempat tidur raja sama permensuri sih. Di pintunya ini, kalau kalian lihat, mewah dengan hiasan ya. Ragam hiasnya banyak. Lebih ke ragam hias pelora, bunga-bungaan. Tapi di atasnya tuh ada lukisan dari tokoh-tokoh pewayangan. Kalau nggak salah tokoh pewayangan Ramayana ya. Sama di sini juga. Sama. Di sini juga ada lukisan tokoh pewayangan. Nah, di serambi-serambi ini dulu digunakan oleh raja untuk bersantai ya. Sembadi melihat pemandangan sekitar. Karena dari sini tuh kita bisa melihat, kayak bisa melihat keseluruhan gitu. Kita bisa melihat keseluruhan tempat ini. Dari sini kita bisa lihat spot-spot yang lain. Di sini juga lumayan adem. Nggak lumayan lagi sih, emang adem. Jadinya enak buat nongkrong ya, mbak. Enak buat nongkrong sih kalau kalian kesini. Sekarang aku ngajak kalian ke daerah yang namanya Jabal Kap ya. Di Jabal Kap tuh ada dua kolam. Sebut kolam kembar. Karena kolamnya memang besarnya sama, bentuknya sama. Maka sebut kolam kembar kan. Kolam ini, pancurannya itu berbentuk, kalau nggak salah ya, kuni kala. Berbentuk kala ya. Di sini juga ada yang unik loh. Yang unik itu, di sini ada padu raksas. Padu raksas atau gapura ya. Ini sebenarnya gapura depan. Tapi para wisatawan, biasanya masuk lewat pintu samping. Nah, kalian lihat di sini ya. Biasanya kalau kalian lihat relip tuh paling dicandi kan. Nah, di sini juga ada relip tau. Di sini aku jelasin dikit ya tentang relipnya. Ini relip tentang, kisah Ramayana. Kalau kalian lihat. Di sini ya kisah Ramayana. Yang di sini tuh, yang paling ujung, kayaknya Arjuna ya. Eh, Arjuna. Salah Rama. Rama yang di atas itu Garuda, yang di sini itu Rahwana. Nah, kalau yang di sini ceritanya itu, tentang Sinta, Dewi Sinta, yang di atas itu ketika, Dewi Sinta diculit dan mau dibantu oleh Jatayu. Yang di sini kayaknya juga relip Rama deh kalau nggak salah. Aku baca di salah satu sumber, dikatakan kalau relip ini mencerminkan tentang, arti dari relip ini kayak, kesetiaan kepada istri, keberanian, dan, kesabaran sih, kalau aku nggak salah ya. Nanti aku kasih tau sumber referensi yang aku baca, biar kalian lebih baca, biar tau lebih lanjut lagi. Bagus kan padu raksanya tuh, kalian bisa lihat tuh bentuk anunya. Motifnya kayak gimana. Sekarang tuh, kita lagi ada di halaman Pasarian. Halaman Pasarian itu, masih nyambung dengan, halaman Mokedas ya. Cuma, di sini tuh, sebagai taman tambahan aja. Terus, kalau misalnya kalian mau nih, kalian mau, kayak wisata, fisik gitu. Kalian bisa kesana. Keluar saja kesana, di sana ada tempat untuk, outbound sama flying fox. Bagi yang suka, menguji adrenalin ya. Oke. Ih tadi tuh, aku tuh nggak sengaja kan jalan-jalan kesini, ke arah yang outbound kan. Lagi cari spot yang lain, buat nge-videoin. Eh ternyata di sini tuh, ada museum tau. Aku juga baru tau. Seriusan, aku nggak tau kalau di sini ada museum. Jadi, kalau biar kita nggak penasaran nih ya, biar kita sama-sama tau, kita masuk ke museumnya aja kali ya. Kita naik ke atas. Ayo. Action. Sekarang kita ada di luar museumnya ya. Ternyata, di sini luar museumnya lumayan kecil sih. Kalau kalian lihat tuh, di sini isi koleksinya, kebanyakan foto-foto lama. Foto-foto lama, sama ada benda-benda mono. Kayaknya benda-benda tinggalan, di situs ini ya, yang disimpan di sini. Di fotonya tuh, udah ada keterangan, jadi kalian nggak, nggak usah, nggak usah repot. nyari tahu di Google lagi, tinggal kalian baca aja. Oh ya, di sini tuh, ada salah satu peta pertama, yang dibuat sama orang Belanda. Kalau nggak salah tuh, nama orang Belandanya tuh, dibuat sama P. The Rue The Love Veer, dalam TypeScript for Hyundai Style, Land and Formula 1, nama 41, nama 18, nama 69. Ini adalah peta situasi pertama, yang dibuat, oleh orang Belanda. Bisa dimilai, peta tertua, tentang dan mana sih? Oh jadi, sekarang tuh kita, lagi ada di, area kolam-kolaman gitu ya. Di sini tuh, salah satunya adalah, disebut Telaga Patnawangi. Alasannya disebut kayak gitu, karena ceritanya dulu, di kolam ini banyak bunga patna merah, yang harum banget tuh, wanginya. Maka di bilang patnawangi. Di sini juga, tempat dayang-dayang raja mandi. Tadi kan aku udah jelasin kan, tentang bali terang yang di sana tuh, ada semacam tempat duduk gitu kan. Nah biasanya raja tuh, duduk pagi-pagi di situ, sambil ngeliatin dayangnya mandi. Nah misalnya dia suka sama dayang yang mandi, si salah satunya, nanti dia bahkan jadi selir. Jadi, di sini tuh tempat, salah satu ajang untuk, mungkin menarik, menarik simpat, apa ya, menarik raja gitu, menarik, untuk, supaya raja suka sama dia, dijadikan selir, kayak gitu. Terus, ada bangunan lagi di sana tuh, yang, rumah tradisional Bali modelnya tuh, adalah tempat, air awet muda. Yang katanya di situ ada mata air, yang, di situ adalah bermuarnya, tiga mata air, lingsar, lingsar, suranadi, dan armada. Kalau kata orang, kalau kita minum air itu, tirte itu, nanti kita bisa awet muda. Maka di bilang awet muda. Kayak gitu. Sekarang aku mau ngajak kalian, ke kolam yang dibilang sebagai, apa, tiruan segara anak ya, tapi sebelum itu, aku mau kasih tau, salah satu fakta ya. Di sini tuh sebenarnya ada tiga kolam, salah satunya, Fatma Wangi tadi, segara anak, sama yang sekarang, jadi kolam renang umum. Sebenarnya di sini tuh, kolam renang, eh bukan kolam renang, di sini tuh telaga, di telaga, terus di sini tuh ada padu raksa, yang kayak di Jabalkap tuh, yang kayak Cadi Bentar. Di sini ada padu raksa, tapi udah dihancurin pada tahun 1960-an, dan dibuat jadi kolam umum nih, sebut kolam ikan duyung, buat wisatawan. Sebenarnya itu melanggar, undang-undang cagar budaya ya, karena itu udah merusak, tinggalan sejarah dan arkeologis di sini. Jadi nilai-nilainya udah hilang, tapi yaudah ya, udah terlanjur. Kita cuma bisa menjaga yang sisa-sisanya aja. Oke, ayo. Ya, sekarang tuh kita lagi berada di kolam, segar anak ya. Kalau di petanya deru, itu dibilang telaga ageng, karena besar kan. Di sisi-sisi telaga ini, ada beberapa arca atau patung ya. Salah satunya ini patung kesatria, ada yang bilang juga patung arjuna, tapi di dalam petanya deru, dibilang di sini ditulis nama sengaji. Sengaji tuh biasa istilah untuk sebutan raja ya. Nah, di sana tuh juga ada beberapa patung, ada miniatur candi, terus ada miniatur gajah. Dari beberapa ahli, ada yang bilang kalau patung, patung-patung ini melambangkan monogram adus Chandra Sengkala, yang bernilai 801 Saka, atau 1879 Masehi. Ada beberapa teori yang mengatakan kalau angka ini adalah angka selesai tahun pembangunan Taman Armada, ada yang bilang kalau ini angka tahun selesainya pembangunan telaga segar anak ini. Tapi orang lebih condong ke teori tentang bahwa Chandra Sengkala ini tentang tahun selesai pembuatan dari telaga segar anak ini. Lumayan luas ya, di sini tuh. Nah, di sini tuh tempat upacara pekalam atau nguras danu, atau bahasa Indonesia menguras danau ya. Karena ini miniatur dari danau segar anak yang digunuh runjani. alasannya dibuat itu karena pada waktu itu raja sudah tua, rajanya udah tua ya, udah agak tua, dan susah untuk mendaki gunung runjani yang sangat tinggi. Nah, biasanya upacara pekalam itu dilaksanakan pada bulan Oktober atau November. Aslinya, upacara pekalam itu yang paling uniknya adalah yang dulu dilakukan pada saat itu di gunung runjani, di segaran-segaran anak, mereka membuang emas yang berbentuk ikan, ketam sama udang. Itu sebagai tanda syukur mereka atas panen. Lebih seperti itu sih. Bisa dilihat di sini juga jalur nengah, outbound-nya gitu. Nah, di atas puncak yang di sana, yang miniatur sandi, sebenarnya ada tembaga yang berbentuk matahari dan bulan, tapi sekarang sudah diambil dan disimpan oleh pengelola Taman Nermada. Oke. Oke, sekarang itu kita sudah berada di titik tertinggi dari Taman Nermada ya, di mana di belakang ini adalah Pura Kalase. Pura Kalase itu adalah salah satu pura tua yang ada di Lombok. Pura tua lainnya itu ada kayak di Lingsar sama di Suranadi. Pura Kalase juga termasuk salah satu pura jagad, di mana pura jagad adalah pura yang boleh didatangi untuk disembahyangi oleh semua umat agama Hindu Dharma. Selain itu, uniknya di sini tuh untuk pagar penampilnya tuh, dia menggunakan arca naga ya, naga atau ular gitu. Dikatakan juga kalau ini Pura Kalase ini adalah representasi dari Bunur Renjani. sebenarnya aku pengen ajak kalian masuk ya, tapi karena nggak boleh umum masuk, jadi kita kelilingin aja kali ya, kita kelilingin aja, kita lihat samping-sampingnya sambil aku jelasin gitu. Nah, disini tuh ada Arca Dorapala juga loh, disini. Kalau kalian lihat nih Langgam Bali ya, Arca Dorapala-nya Langgam Bali. Disitu juga pintu masuk yang lain. Disini tempat sembahyangnya ya, biasa mereka kalau Raja, para pejabatnya di atasnya mereka sembahyang di sini. Kayak gitu. Nah, sekarang aku mau kasih kalian lihat view. Ya, menurut aku view paling favorit aku kalau aku jalan-jalan ke sini. Tempat yang paling bagus menurut aku. Sini, sini. Nah, disini coba kalian lihat ke sana tuh. Lihat sana. Ini tuh kalian bisa ngelihat lembah-lembah yang ada di bawah. Bisa ngelihat kayak keseluruhan tempat itu disini. Bagus banget kan. Ini bagus banget menurut aku buat healing gitu loh. Buat ngadem, buat kita kayak duduk-duduk gitu. Enak. Nah, disini kelihatan kan. Ini kayak kalau bisa dilihat ini Taman Nermade ini berundak-undak ya. Kayak representasi Gunung Renjani. karena memang Taman ini salah satu alasan dibuatnya untuk upacara Pakalem tadi yang aku jelasin yang setiap bulan Oktober-Nermade itu dilakuin di Gunung Renjani tapi karena Raja udah gak bisa pergi Daki Gunung akhirnya dibuat disini deh. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kalian disini tuh selain rekreasi hiburan bisa belajar budaya, sejarah dan bisa juga wisata religi. Karena disini banyak terdapat beberapa pura atau tempat persembahyangan gitu. Sebelum aku tutup video kali ini aku mau ngasih kalian sedikit suatu apa ya kayak semacam himbawan lah ya untuk biar apa ya kita selalu jaga tinggal-tinggal budaya yang ada di sekitar kita. Karena tinggal-tinggal budaya itu sangat penting bagi kita untuk bagaimana kita bisa melihat masa lalu dan belajar dari masa lalu dan agar generasi kedepannya juga seperti kita bisa melihat lagi kalau bukan kita yang jaga siapa lagi. Sekian video dari aku sampai jumpa lagi. Bye-bye.